Alam Pemurnian Dan dia menggunakan metode mengumpulkan energi terlebih dahulu untuk secara paksa mengorbankan pisau ketiga zantian yang mengerahkan kurang dari 1% kekuatannya. Tidak masalah untuk memotong di bawah tingkat pemurnian para dewa, tetapi jika Anda ingin memotong tingkat pemurnian para dewa yang sebenarnya, Anda tidak tahu kekuatannya. Bisakah Anda menggunakan kekuatan roh primordial? Bagaimanapun, dia hanya setengah langkah di alam abadi, dan kekuatan tertinggi adalah kekuatan kemauan yang dua tingkat lebih rendah dari kekuatan roh primordial. Kesenjangannya terlalu besar, dan dia benar-benar tidak tahu. Belum lama ini aku memasuki dunia rahasia. Kuharap fun dan belum menerobos. Jika dia benar-benar menerobos. Petik 2 Lupakan saja, alam rahasia itu begitu besar, dan area auranya sangat besar, juga besar, mari kita bicarakan hal itu saat dia bertemu denganku. Lucen menahan napas, menyalakan tangga lampu kekaisaran, dan berjalan berkeliling, mencari di mana barisan penjara dibuka. Namun, ada banyak binatang buas di sini, dan binatang buas tingkat tinggi muncul dari waktu ke waktu, dan mereka harus dibunuh. Dalam waktu kurang dari satu jam, Lucen memenggal empat binatang buas di tahap akhir ketujuh berturut-turut, semuanya sangat berevolusi, dan mereka harus berkorban ke surga untuk membunuh mereka. Setelah memotong empat kali dan membuang dua tetes air suci, Lucen sangat tertekan hingga dia benar-benar gemetar. Hanya ada beberapa tetes air suci yang tersisa di botol kristal itu, dan jika dipotong seperti ini, tidak akan cukup untuk memotongnya. Xiao Yu, keluarlah sebentar. Lucen dengan enggan membuka Chaos Orb dan melepaskan Xiao Yu. Meskipun tubuh Xiao Yu sangat besar, dia tetaplah seekor binatang muda. Selain Kilin Roar yang telah terbangun, masih banyak kesaktian yang belum terbangun, dan kekuatannya belum cukup. Garis keturunan Xiao Yu bisa menekan binatang buas, tapi itu juga tergantung pada jenis binatang buas itu. Jika mereka berada di bawah peringkat kedelapan, mereka dapat ditekan dengan santai. Setelah bertemu dengan binatang buas kuasi kedelapan, Xiao Yu akan keluar dari tindakan. Saat menyeberangi sungai, ada ular liar tingkat delapan di dalam air, dan Xiao Yu tidak mau masuk ke dalam air yang bisa dilihat dari titik ini. Di area aura, roh binatang melonjak, dan ada juga nafas binatang buas tingkat delapan. Tetapi air ilahi tidak cukup, dan Lucen tidak punya pilihan, jika tidak, dia harus keluar dari area energi spiritual. Tapi setelah Xiao Yu keluar, dia berubah dari penampilannya yang imut di masa lalu, dia bahkan tidak memamerkan ototnya, dan hanya memiliki ekspresi bermartabat di wajah binatangnya. Di bawah langkah kedelapan, milikmu, Lucen membelai rambut kristal seperti giok Xiao Yu, dan berkata sambil tersenyum, langkah kedelapan, saya akan mencobanya. Bip-bip, Xiao Yu segera menunjukkan kegembiraan, menganggup dengan tergesa-gesa, lalu berdiri tegak, berpose dalam postur berbentuk busur, merentangkan lengan bawahnya dan membungkuk, menunjukkan otot bisepnya yang megah kepada Lucen. Hei, pamerkan ototmu lagi. Lucen mengulurkan tangannya untuk membelai keningnya, produk ini sama bagusnya, tidak ada hubungannya dengan itu. Setelah itu, selama tiga hari berturut-turut, tidak ada lagi binatang buas yang mengganggu mereka. Binatang buas itu mencium nafas binatang dewa, dan bersembunyi jauh. Bagaimana mereka berani datang? Hal yang paling beruntung adalah dia tidak bertemu dengan binatang buas tingkat kuasi kedelapan, jika tidak, Lucen akan terpaksa mengorbankan pisau ketiga untuk mengotong langit. Menggunakan pisau ketiga zantian, dari mengumpulkan energi dan memulihkan di tahap selanjutnya, satu sebelum dan satu setelahnya, dua tetes air ajaib harus terbuang. Karena binatang buas tingkat delapan kuasi jauh lebih kuat daripada rata-rata prajurit pemurnian dewa setengah langkah, ia tidak dapat dipotong dengan pedang kedua zantian. Saat itu, Lucen mengetahui hal ini ketika dia memenggal kepala kera emas berlengan delapan. Di tengah area energi spiritual, terdapat jurang maut yang sangat besar. Energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir dari jurang, mengembun menjadi lapisan awan energi spiritual yang tidak pernah pudar di langit. Menurut pembagian wilayah aura, inilah jurang aura. Adapun jurang spiritual, juga ada tanda di peta, tetapi hanya ada satu kata, kematian. Dengan kata lain, mereka yang memasuki jurang maut pasti akan mati. Lucen berdiri di tepi jurang, melihat ke bawah ke jurang, dia tidak bisa melihat dasarnya, dia hanya bisa merasakan energi spiritual yang kuat terus-menerus mengalir dari bawah. Energi spiritual di bidang energi spiritual semuanya berasal dari jurang yang sangat besar ini. Mungkinkah ada aliran energi spiritual yang besar di bawahnya? Tapi Lucen dengan cepat menolak gagasan ini. Aura pada area aura mengandung energi yang tinggi. Yang pasti bukanlah aura yang dihasilkan oleh urat aura, melainkan aura bawaan yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Lalu keajaiban apa yang ada di bawah jurang yang bisa menghasilkan begitu banyak aura bawaan? Lucen sangat ingin mengambil resiko untuk melihat apa yang terjadi, tapi sayangnya dia tidak berani. Karena, ada aura binatang buas yang menakutkan mengalir dari jurang, dan ada binatang buas tingkat delapan di bawahnya. Binatang buas tingkat delapan setara dengan alam dewa pengurnian. Bahkan Xiaoyu, binatang dewa, menjadi gelisah ketika dia mencium nafas binatang itu, dan bahkan rambutnya berdiri tegak. Beraninya Lucen jatuh. Nampaknya jurang energi spiritual itu murni untuk jalan-jalan, sehingga tidak diperbolehkan mencari secara mendalam. Lucen berbalik di tepi jurang, tidak menemukan apapun, dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba terdengar suara wanita dari belakang. Lucen. Suara itu sangat familiar, dan Lucen tahu siapa orang itu segera setelah dia mendengarnya, dan senyuman tak berdaya tidak bisa menahan diri untuk tidak muncul di sudut mulutnya. Dunia ini kecil sekali, bahkan di alam rahasia, kamu bisa bertemu dengan kenalan lama, dan kamu harus menggerakkan tubuhmu lagi. Lucen buru-buru meminta Xiaoyu untuk kembali ke Chaos Orb, lalu berbalik, dan melihat lima ras monster kuat berlari dari kejauhan, dan mereka tiba dalam sekejap mata. Empat pria dan satu wanita semuanya berada di alam abadi setengah langkah. Wanita yang memimpin tidak lain adalah Anyu. Anyu masih sangat cantik, tetapi tidak semua ras manusia dapat menerima temperamen iblis yang unik dari ras iblis. Orang tua Aisan yang aneh pasti menyukainya, tapi Lucen tidak tahan. Hai, Lucen melambaikan tangannya dan menyapa sambil tersenyum. Karena mereka adalah kenalan lama, tidak apa-apa memberi hormat dulu lalu bertengkar. Hai, Anyu juga mengangguk, jika bukan karena permusuhan di matanya, orang lain akan mengira dia dan Lucen adalah teman baik. Sialan, kamu sudah setengah jalan menuju alam abadi, bagaimana kamu berkultifasi, terobosannya lebih cepat daripada naik ke surga. Lucen berkata dengan ekspresi terkejut, ayahku membantuku menemukan harta karun jenius yang lebih baik, jadi aku meningkat lebih cepat. Anyu menatap Lucen dengan rasa permusuhan dan ekspresi kompleks lainnya di matanya. Kamu memasuki dunia rahasia untuk mencari peluang. Lucen bertanya, Ya, Anyu berkata begitu, apakah kamu menemukannya? Tidak, oh, sayang sekali. Dan kamu, aku juga tidak memilikinya. Sayang sekali. Jadi, saya menemukannya di sini, tapi sayangnya saya tidak berani turun ke jurang untuk menemukannya. Ada binatang buas tingkat 8 di dalam jurang, dan mereka yang turun akan mati. Kamu juga tahu, semua orang tahu. Tidak heran, dia tidak mengikuti murid sekte tersebut, dan dia tidak menanyakan tentang alam rahasia Singluo, jadi tidak mengherankan jika dia tidak mengetahuinya. Kamu tahu bahwa jurang mau tidak akan turun, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Lucen menoleh dengan cepat, dan segera mengganti topik, jangan terlibat dengan binatang buas tingkat 8, aura di area aura sangat kuat. Berlatih di sini bagus untuk meningkatkan basis kultifasi Anda. Karena saya tidak dapat menemukan peluang apapun, saya ingin menerobos ke sini. Kata seorang Yu, aura sendiri tidak mudah untuk kamu tembus, kan? Lucen bertanya ragu-ragu, saya masih memiliki obat tambahan di tangan saya. Seorang Yu mengatakan yang sebenarnya. Apa itu? Lucen terus menggali. Bola dewa setan, di tangan Anyu terdapat manik transparan seukuran ibu jari, sejenis buah. Ada cairan di dalam manik iblis, dan gelombang udara merah berputar di dalam cairan. Lucen memiliki ingatan tentang surga, harta benda dan bumi, dan tahu apa yang dapat dilakukan manik-manik dewa iblis. Ini adalah tonik terbaik untuk kondisi konsentrasi setengah langkah, yang dapat membantu memadatkan semangat primordial dan mempercepat terobosan menuju kondisi pemurnian. Benda ini memang mempunyai efek ajaib pada kondisi konsentrasi setengah langkah, namun juga bervariasi dari orang ke orang, tidak semua orang cocok, semakin tinggi bakatnya, semakin efektif, dan semakin rendah bakatnya mungkin tidak berguna. Yang paling penting adalah buah manik-manik dewa iblis tidak ada di tanah, hanya buah iblis yang bisa memproduksinya, dan itu sangat langka. Kami adalah kenalan lama, kenapa kamu tidak memberiku satu? Lucen terkeke, dan benar-benar mendapat ide tentang mutiara iblis. Kami berlima hanya punya lima, tidak ada tambahan. Kata Anyu sedikit meminta maaf. Jadi, Lucen berpikir sejenak, kelima lawannya semuanya setengah langkah dalam mengolah para dewa, bahkan jika mereka saling mengukul dengan satu pisau, mereka harus memotong lima kali. Dan saya tidak punya siapa-siapa yang membantu menahan saya, setelah dipenggal, saya juga akan dipenggal, urusan ini tidak ada gunanya. Segera, dia melepaskan gagasan untuk membunuh monster dan mencuri barang, tetapi berkata seperti ini, kalau begitu, jangan buang waktumu, cepat cari tempat untuk berlatih, dan cobalah menerobos alam pengurnian dewa sebelumnya, meninggalkan dunia rahasia. Kultivasi harus dipraktikkan, tetapi sebelum saya berlatih, saya ingin menyelesaikan keluhan saya dengan Anda. Anyu akhirnya mengungkapkan tujuannya, dalam duel dengan Lucen di Goa Iblis, dia selalu dikalahkan oleh Lucen. Bagaimana dia bisa berdamai? Hal tersulit yang bisa dia terima adalah dia kalah dari Lucen ketika wilayahnya menghancurkan Lucen. Dia adalah gadis kebanggaan dunia Iblis, dia telah kalah dari Lucen yang tidak sebaik dia, dia dipukul dengan keras, dan dia kehilangan semua harga dirinya. Kali ini, secara tak terduga bertemu Lucen di alam rahasia Singluo, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan mukanya. Mengasingkan, mendengar ini, Lucen sangat gembira dan buru-buru menggali lubang. Ya, kamu dan aku, satu lawan satu. Seorang Yu mengangguk, di mana mereka, Lucen menyenggol empat monster lainnya. Mereka menyaksikan pertempuran itu, kata seorang Yu. Bagaimana jika kamu kalah? Lucen sedang menunggu kalimat ini, jadi dia terus menggali lubang. Jika kamu kalah, kamu mati. Berkata dengan sedih, ini tidak masuk akal. Lucen melirik keempat monster lainnya lagi, dan berkata begitu. Pamanmu, kamu membawa empat pembantu, jika dewa mengambil nyawamu, akankah keempat pembantu itu berdiri dan menonton? Jika kalah, kamu mati. Itu hanya omongan belaka, sungguh tidak masuk akal. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Jika kamu kalah, berikan aku lima manik iblis di tanganmu. Lucen akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Lima manik iblis. Di masa depan, ketika dia mencapai kondisi pemurnian dewa setengah langkah, dia dapat menggunakannya secara langsung, sangat mempersingkat waktu untuk terobosan. Apalagi masih ada empat koin lagi yang juga bisa membantu empat orang, satu untuk Mingyue, satu untuk Fat Dragon, satu untuk Sangguan Jin, dan satu untuk Ruhua. Aku kalah, jadi kamu boleh mengambil milikku. Aku tidak punya hak untuk menggunakan barang-barang mereka. An Yu berkata begitu. Lucen tercekik dan tidak berbicara lama. Dia sudah mengatur lima manik dewa iblis, dan sekarang dia diberitahu bahwa hanya ada satu. Apa itu? Setelah tertegun beberapa saat, dia kembali sadar, mengangguk setuju, ayo kita makan satu saja, ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Juga, sebelum duel, kembalikan pedangku. An Yu mengulurkan tangannya pada Lucen. Pedang iblisnya adalah senjata suci. Dia masih khawatir akan dibawa pergi oleh Lucen terakhir kali. Lucen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pedang iblis itu dan melemparkannya ke An Yu. Lagi pula, ada banyak besi peri, banyak pil binatang, dan naga gemuk bisa menempa banyak pedang suci, jadi untuk apa kamu membutuhkan pedang iblis? Lucen, meskipun wilayahmu rendah, aku tahu kekuatan tempurmu tidak rendah. Ayo bertarung selama 10 ribu ronde. An Yu memegang pedang iblis di tangannya, aura iblisnya meledak, dan ada sebuah penglihatan di belakangnya. Itu adalah rantai iblis ungu, yang perlahan menggeliat di kehampaan, menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Oke, selama kamu memiliki kekuatan tempur itu, aku akan menemanimu selama 1 juta putaran. Lucen tersenyum, senyuman itu sedikit terkejut, tapi juga sedikit menghina. 10 ribu putaran lagi, apa konsep alam abadi setengah langkah dan pemurnian dewa setengah langkah untuk 10.000 putaran? Itu adalah pertarungan anjing. Ada begitu banyak perbedaan di alam, kekuatannya berbeda, dan levelnya juga berbeda. Dia sama sekali tidak punya modal untuk melawan An Yu. Mengorbankan Zantian, satu putaran akan menentukan hasilnya, inilah senjata ajaibnya untuk memenangkan pertempuran di luar peringkat. Tiga naga bertarung, tiga nyanyian naga terdengar satu demi satu, dan tiga urat naga muncul dan mengelilinginya. Dalam sekejap, pola tiga naga muncul di mata Lu Chen, dengan mata yang tajam. Muncul, kekuatannya melonjak, momentumnya mengerikan, dan Wei Zhen ada di segala arah. Saat berikutnya, Lu Chen memegang pisau panjang bersisik hijau di tangannya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan energi pisaunya menghancurkan awan ke segala arah, seperti dewa naga yang turun ke dunia, memandang dunia dengan jijik. Tiga naga, An Yu meliriknya, wajahnya agak bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan penglihatan Lu Chen. Dulu, hanya ada dua naga dalam penglihatan Lu Chen, tapi sekarang ada tiga naga. Apakah ini satu atau tiga penglihatan? Bunuh langit. Lu Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan An Yu, dia menggunakan mentalitas pisau kedua santian, mengayunkan pisaunya dan menebas, dan ruang itu langsung meledak. Sedangkan untuk An Yu, pisau ketiga santian berhasil dihindari. Jika An Yu terbunuh, empat monster lainnya pasti akan menyerang, dan dia juga akan dihabisi saat itu. Terlebih lagi, aura An Yu sedikit lebih rendah dari Sun An, dan kekuatan tempurnya mungkin tidak sekuat Sun An. Lumayanlah bisa menjatuhkan pisau kedua santian. Heili, An Yu berteriak genit, Heili bergerak dengan keterampilan bertarungnya, mengayunkan pedang iblis di tangannya, dan menebas pisau panjang berskala hijau yang diayunkan. Ledakan, ujung pedang dan ujung pedang berguncang dengan kuat, membuat ledakan yang mengejutkan. Kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pedang, dan pedang iblis itu terbang menjauh, dan sisanya jatuh ke lengan An Yu. Mendesis, bilahnya mengiris sari pelindung tubuh di lengan, pengebirian abis, tidak bisa memotong lengan, hanya menyayat lengan, membelah daging, hanya menyisakan bekas pisau berdarah. Merindukan, keempat monster yang menyaksikan pertempuran itu menjadi pucat karena ketakutan, bergegas maju satu demi satu, menangkap An Yu, dan kemudian ingin mengepung dan membunuh Lucen. Lucen berdiri dengan pisau di tangannya, dengan wajah tenang, tanpa rasa takut, lebih tenang dari seekor anjing. Pedang kedua Zantian hanya menghabiskan setengah energinya, dan sisa energinya cukup untuk membuat tebasan lagi. Terlebih lagi, ia mengetahui bahwa An Yu adalah seorang manusia, walaupun ia sangat keras kepala, namun ia tidak akan menaruh keluh kesahnya pada orang lain. Berhenti, seperti yang diharapkan oleh Lucen, An Yu buru-buru berhenti, ini adalah dendam pribadi antara aku dan Lucen, tolong jangan ikut campur. Dia baru setengah langkah ke alam abadi, dan dia benar-benar mengalahkan Nona. Anak ini memiliki kekuatan dan potensi tempur yang besar, jadi dia tidak boleh tinggal. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia adalah musuh Yao Zhu, dan dia harus dibunuh. Nona, jangan biarkan harimau itu kembali ke gunung, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Nona, ayo kita bunuh dia, sekuat apapun dia, dia tidak bisa mengalahkan kita berempat bersama-sama. Keempat pembangkit tenaga listrik Yao Zhu berkata satu demi satu. Ku bilang, kamu tidak boleh ikut campur, mundurlah. Sudah ada sedikit kemarahan dalam nada suara Anyu. Dia sudah kalah dari Lu Chen, dan orang-orang ini mempersulitnya. Jika dia tidak marah, dia akan menjadi hantu. Dia bertarung dan gagal berulang kali, dan masih bertarung dengan Lu Chen berkali-kali. Itu bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi karena dia ingin mengalahkan Lu Chen dengan tangannya sendiri dan mendapatkan kembali harga dirinya sebagai klan iblis yang sombong. Dia hanya percaya pada satu hal, Lu Chen harus dikalahkan olehnya, dan dia tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain, jika tidak dia akan memiliki roh jahat, yang akan mempengaruhi masa depan seni bela dirinya di masa depan. Mematuhi, empat klan monster yang kuat tidak punya pilihan selain mundur dengan sedih. Meski bukan bawahan Anyu, namun sebelum memasuki dunia rahasia, mereka diinstruksikan oleh atasannya untuk menuruti perintah Anyu dan melindungi keselamatan Anyu. Mereka juga mengetahui identitas dan status Anyu, jadi beraninya mereka menentang maksud Bo Anyu. Melintasi alam besar, aku masih kalah darimu, kapan aku akan mengalahkanmu? Anyu menatap Lu Chen, matanya yang indah tiba-tiba meredup, memperlihatkan secercah kengganan. Jika kamu menerobos ke alam dewa pemurnian, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Lu Chen tersenyum, dan juga menatap Anyu, tatapannya sangat panas, tapi itu jelas bukan tampilan penuh nafsu dari Anyu yang rakus, tapi rakus akan mutiara iblis di tangan Anyu. Aku kalah, seharusnya aku memberimu Demon God Orb, tapi di tengah pidato Anyu, wajahnya tiba-tiba menjadi malu, dan dia tidak bisa melanjutkan. Perubahan pada Anyu membuat Lu Chen merasa tidak nyaman, dan merasa bahwa Anyu mungkin harus mengingkari janjinya. Ini menyusahkan, jika Anyu mengingkari janjinya dan menolak mengakui kerugiannya, dia tidak akan berdaya. Ada lima orang dalam keluarga, dan dia sendirian, dan dia tidak bisa melawan dan tidak bisa melawan, dan dia tidak bisa merampok, katanya sangat sedih. Tampaknya hari ini, kerugian ini akan teratasi. Berpikir akan kehilangan uang, Lu Chen merasa sedikit tidak nyaman. Dia makan segalanya, jadi dia bisa menderita. Anyu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba membagikan pedang iblis itu, dan berkata, aku akan menggunakan pedang iblis sebagai pengganti mutiara iblis. Oke. Tidak bisa. Lu Chen sangat kategoris, dia hanya menginginkan manik-manik dewa iblis, bukan pedang iblis apapun. Fei Long sedang menempa senjata di daerah Wansu. Ada banyak sekali pedang suci. Untuk apa kamu membutuhkan pedang iblis? Kalau begitu, bisakah aku memberimu demon god orb lain kali? Kata seorang Yu. Tidak. Kamu di bawah tanah. Aku di tanah. Aku tidak tahu apakah kita bertemu lagi di tahun monyet. Atau saat itu, aku sudah berada di alam dewa. Apa? Apakah aku memerlukan orb dewa iblis? Lu Chen menolak lagi. Mungkinkah kamu tidak memiliki apapun yang kamu inginkan? Bisakah kamu mengganti Yao Shen orb? Anyu menggigit bibirnya, dia sangat membutuhkan mutiara Yao Shen, tapi dia benar-benar tidak ingin mengingkari janjinya. Dia adalah gadis dari klan monster dengan status, dan juga gadis kebanggaan dari klan monster. Dia sangat memperhatikan wajahnya, dan dia tidak bisa menarik kembali janji yang dia buat. Bagi Lu Chen, musuh Bebu Yutan, dia memiliki perasaan yang sangat rumit, dan dia terutama tidak ingin kehilangan muka di depan Lu Chen, apalagi merasa muak dengan Lu Chen. Setidaknya mengapa ini terjadi, dia juga tidak tahu, bukannya orb dewa iblis. Lu Chen membuka matanya sedikit, berkedip, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berkata, Klon Ye. Pil Jeusuan Limai yang dapat merangsang penglihatan tubuh manusia membutuhkan 5 bahan yang sulit didapat untuk dimurnikan, salah satunya adalah klone leaf. Daun avatar adalah produk khusus dari gua iblis, dan tidak tersedia di tempat lain. Jika Anda ingin mendapatkan daun avatar, Anda harus mengambil risiko yang aneh dan masuk jauh ke dalam gua iblis. Masuk jauh ke dalam gua iblis akan menjadi lebih sulit. Sekarang Anu ingin menukar demon god orb, jika dia menggunakan klone ye sebagai gantinya, tidak akan ada masalah sama sekali, dan dia bahkan akan menghasilkan banyak uang. Avatar pergi, Anu tertegun sejenak, dan berkata lagi, Benda itu sangat langka dan sulit didapat, dan aku juga tidak memilikinya. Setelah jeda, Anu berkata lagi, Namun, setelah saya kembali, saya dapat menggunakan hubungan saya untuk menemukan daun klon. Begitu saya menemukannya, saya akan mengirim seseorang untuk memberikannya kepada Anda. Itu kesepakatan, Lucen mengangguk dan setuju. Keluarga Anu memiliki banyak latar belakang di sarang iblis, dan status Anu di gua iblis juga sangat tinggi. Lucen melihatnya ketika dia menyelinap ke rumah Tuan Gua. Ada Anu mencari klon ye di gua iblis, yang 10 ribu kali lebih efisien daripada yang dia lakukan. Ledakan, saat ini, tanah longsor dan ledakan retakan bumi mengejutkan langit. Aura menakutkan tiba-tiba muncul, memancar ke seluruh dunia. Itulah nafas orang kuat di alam dewa pemurnian. Tidak, itu adalah pembangkit tenaga listrik pemurni dewa umat manusia. Beberapa orang telah menembus alam dewa pemurnian di sini. Ayo pergi. Empat klan monster yang kuat menjadi pucat karena ketakutan, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lu, Chen, Anu masih ingin mengatakan sesuatu kepada Lucen, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia direnggut oleh empat monster kuat dan menghilang ke dalam area Aura Nuoda. Lucen tidak peduli dengan Anu, dia pergi begitu saja, Anu berhutan klon padanya, dan Anu harus membayarnya kembali di masa depan. Daun avatar jauh lebih penting daripada monster bed. Namun, hembusan nafas yang tiba-tiba membuat Lucen sangat waspada. Bau ini agak familiar. Setelah memikirkannya beberapa saat, Lucen tiba-tiba menamparkan kepalanya dan mengetahui siapa orang itu, apa-apaan ini, ternyata itu Aura Fandang. Orang ini benar-benar sedang berlatih di sini, dan dia menerobos begitu cepat. Dia pasti memiliki semacam kejeniusan di tangannya untuk membantu terobosan. Harta karun, sial, Aura Fandang tidak jauh dari sini, jika disentuh, langit seperti tidak memiliki mata. Petik 2, Lucen tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia segera menyalakan langkah ringan, dan bergegas pergi, sejauh mungkin, selama dia menjauh dari jurang energi spiritual. Dia tidak ingin bertarung melawan orang kuat di alam pemurnian para dewa. Perbedaan antara dua alam terlalu besar. Keadaannya saat ini terlalu rendah, kekuatan pisau ketiga zantian kurang dari 1%, dan dia mungkin tidak dapat mengancam Fandang dia. Berlari puluhan langkah dan ratusan mil, tetapi dia masih merasa tidak aman, seolah-olah seseorang selalu mengawasi di belakangnya, membuatnya tidak nyaman. Tidak, saya mungkin menjadi sasaran. Lucen sangat percaya diri dengan kemampuan persepsinya sendiri, dan tidak pernah mempertanyakan perasaannya sendiri, sehingga wajahnya langsung menjadi serius. Tiba-tiba, Lucen membalikkan langkahnya, dan bukannya berjalan lurus, dia berbalik dan pergi, mencoba menyingkirkan hal-hal yang menatap di belakangnya. Tapi tidak peduli bagaimana caranya Lucen pindah atau mengubah rutenya, dia masih tidak bisa menyingkirkan benda yang sedang menatapnya, dan benda itu sepertinya telah menjadi roh. Lucen tahu bahwa itu bukanlah roh, tetapi seseorang, dan hanya seseorang yang akan menatapnya dalam diam. Sangat disayangkan bahwa dunia rahasia tidak dapat melarikan diri, jika tidak, jika seseorang melarikan diri, orang-orang di belakang mungkin tidak dapat mengawasinya. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, itu benar-benar kamu. Begitu Lucen mendengar suara itu, hatinya tenggelam, dan dia tahu siapa yang sedang menatap orang itu. Sebab, itu suara fandang, hanya suara fandang saja yang jorok. Orang yang paling tidak ingin kutemui, tapi aku baru saja bertemu dengannya, sungguh perasaan bahwa semakin gelap semakin gelap, semakin mengerikan rasanya. Itu bukan aku, fandang tertawa terbahak-bahak, tidak tahu di mana dia berada, tetapi suaranya menjadi semakin jorok. Lucen, kamu pasti tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menerobos ke alam dewa pemurnian begitu cepat, dan segera menjadi dirimu. Mimpi buruk, apakah kamu sudah ingin mati? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, kamu tidak akan pernah bisa menerobos. Sambil berlari, Lucen berteriak histeris, baru beberapa saat sejak kamu memasuki dunia rahasia, dan kamu menerobos, siapa yang kamu bodohi? Berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menerobos keadaan sebesar pemurnian dewa? Alam, apakah menurut Anda jika Anda menerobos alam asal sejati? Jika Anda mengatakan terobosan, Anda akan menerobos. Bukankah orang kuat dunia di alam pemurnian dewa akan menjadi kubis Cina? Petik 2, apakah kamu gila dan mulai berbicara gila sekarang? Apakah indramu sudah hilang? Tidak bisakah kamu merasakan nafasku yang kuat? Fan dan terus tertawa, dan terus berbicara dengan tidak sopan, memang tidak mudah untuk menerobos ke alam dewa pemurnian, jika kamu tidak memiliki bakat terbaik, tidak mungkin untuk menerobos begitu cepat. Tentu saja, dengan dukungan harta bumi jenius terbaik, terobosannya akan lebih cepat lagi. Petik 2, Kentut, pada tingkat pemurnian yang begitu tinggi para dewa, selain pengembangan diri, orang jenius dan harta duniawi apalagi yang dapat membantu Anda. Lucan mencibir, berbicara dengan nada menghina, dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan fandang. Namun, setelah berbicara dan berlari, dia tidak berhenti sejenak. Saat menyadari suara fandang datang dari arah kanan, ia segera memutar kaki kirinya, berbalik dan lari dari suara fandang. Kenapa kamu lari? Percuma lari lagi. Mangsanya diincar oleh pemburu. Bisakah kamu kabur? Fandang tertawa, dan nadanya menjadi lebih jorok. Demi kematianmu, izinkan aku memberitahumu. Aku mendapat bantuan manik-manik dewa iblis, dan menerobos ke kondisi dewa pengurnian hampir mencapai batasnya. Hei, bola dewa iblis adalah harta karun jenius yang sangat langka, dan semu tingkat rendah sepertimu tidak akan mengetahuinya. Namun, yang tidak diketahui fandang adalah dia telah jatuh ke dalam lubang yang telah digali Lucan untuknya. Historia Lucan semuanya dibuat-buat, untuk melumpuhkannya dan mengeluarkan apa yang dia katakan. Jadi begitu, dalam sekejap, Lucan tiba-tiba menyadari dan memahami sesuatu. Setengah dari alasan mengapa Fandang mampu menerobos ke alam pengurnian dewa dengan begitu cepat adalah berkat manik dewa. Namun, tidak ada bola iblis di wilayah umat manusia. Ini adalah harta karun unik dari Gua Iblis. Tumbuh di kedalaman Gua Iblis dan sangat langka. Hanya ada satu Yao Zhu Tianjiao dengan status bangsawan seperti Anyu dan Fan dan sebenarnya memiliki Yao Shenzhou. Dari mana itu datang, Lucan tidak perlu bertanya lagi. Dia menduga ada yang salah dengan asal muasal Yao Shen or milik Fan Dang. Jika dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Yao Zhu, dia tidak akan percaya jika dia membunuh Lucan. Ras manusia dan ras iblis adalah musuh bebuyutan, tidak peduli seberapa besar kebencian internal yang ada, begitu umat manusia berada di depan musuh asing, umat manusia pasti akan menghadapi ras iblis terlebih dahulu. Ketika Fan Dang meninggalkan Bea Cukai, dia menemukan Lucan, dan dia pasti juga menemukan prajurit Yao Zhu di Anyu. Namun, Fan Dang hanya fokus pada Lucan, dan melepaskan Anyu dan monster lainnya, yang jelas sangat bermasalah. Kamu adalah semut tingkat rendah. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang harta karun langka seperti bola dewa iblis? Lucan mencibir, dan menggali lubang untuk Fan Dang lagi, meskipun kamu dan Wang Lue sama-sama berada di alam pemurnian dewa setengah langkah, kamu adalah murid inti baru, dan Wang Lue adalah kepala murid inti lama. Berikan iblis itu mutiara untuk Wang Lue, bukan untukmu. Oleh karena itu, bola iblismu pasti telah dicuri, dari sektemu, atau dari Wang Lue. Omong kosong, Wu Liangzong tidak memiliki bola dewa iblis. Bola dewa iblis diberikan kepadaku oleh orang lain, jadi aku tidak mencurinya. Suara Fan Dang menjadi sedikit kesal. Siapa yang mengirimkannya? Lucan bertanya, siapapun yang mengirimkannya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hampir mati. Kenapa kamu banyak bertanya? Suara Fan Dang menjadi sedikit dingin. Oke, jangan lari, disinilah kamu akan dikuburkan. Lucan mendongak, dan buru-buru berhenti, tidak berani berlari lebih jauh. Karena, ribuan kaki jauhnya, terdapat jurang energi spiritual. Tak disangka, setelah berlarian dan berputar-putar, saya tetap berlari kembali ke titik semula. Lucan meminum setetes air suci, lalu berbalik sambil menelan pil Ji Wen Lingqi, dan melihat Fan Dang berdiri dalam jarak sepuluh kaki. Kamu punya dua pilihan, yang satu dihancurkan sampai mati olehku, yang lain. Melompat, Fan Dang tersenyum muram, dan menunjuk kejuran energi spiritual, ada binatang buas tingkat delapan di bawahnya, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, bahkan jika aku melompat ke bawah, aku akan mati tanpa seumur hidup. Kamu bisa, bertaruh, bertaruh bahwa binatang buas itu tidak akan memakanmu, maka kamu akan kalah. Petik dua, apakah ada pilihan ketiga, Lucan terus meminum pil Ki spiritual sembilan pola sambil berbicara. Tidak, Fan Dang merentangkan tangannya dan berkata dengan menyesal. Saya memiliki, setelah Lucan meminum pil energi spiritual terakhir, dia memperlihatkan pisau panjang berskala hijau, memanggil tiga naga untuk bertarung, dan meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Pukulan pengisap, Fan Dang tersenyum penuh minat, ini menarik. Saya akan berdiri dan membiarkan Anda bertarung. Saya hanya ingin melihat apakah saya memiliki kekuatan untuk melawan alam pemurnian dewa, hanya setengah jalan menuju alam abadi. Lucan tidak berbicara omong kosong dengan Fan Dang, memanfaatkan potensi pil Sen Sui dan Ling Ki, akumulasi energi melebihi batas dan mencapai puncak, dia segera mengangkat pisaunya dan melambai, santian, pisau ketiga. Dengan satu tebasan, awan di segala penjuru pecah, langit berubah warna, dan bumi bergetar. Saat bilahnya lewat, ruang itu runtuh, kehampaan meledak, dan bumi tenggelam memanjang menuju Fan Dang. Hah, Fan Dang merasakan kekuatan pisau ini, yang sangat berbeda dari pisau Lucan sebelumnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Kesannya terhadap kekuatan pedang Lucan masih ada di arena peringkat naga dan harimau. Dia tidak tahu bahwa itu hanyalah pedang penebas langit kedua, dan dia tidak tahu bahwa Lucan telah menyembunyikan pedang penebas langit ketiga yang bahkan lebih kuat. Sekarang dia menemukan milik Lucan, pisau kekuatan menjadi lebih kuat, sudah terlambat. Bilahnya hendak menyerang, dan Fan Dang tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia segera meningkatkan kekuatannya, meninju, dan menangkap Bilah itu dengan tinjunya. Dengan pukulan itu, ruang itu runtuh, kekosongannya hancur, dan tanah di bawah kakinya tidak dapat menahan kekuatan pukulan tersebut, dan terkoyak. Ledakan, Bilahnya menebas kepalan tangan, dan suara keras meledak, mengguncang langit dan mengganggu seluruh dunia. Kekuatan tinju mengalahkan kekuatan Bilahnya, dan sebuah tinju mengenai Bilahnya, tetapi gagal menghancurkan Bilahnya, dan hanya bisa membuat Lucan Lian dan pedangnya terbang ribuan kaki jauhnya. Tidak baik, Fan Dang mengerutkan kening, mengambil satu langkah ke depan, dan sosoknya melintas ribuan kaki, mencoba menangkap kembali Lucan yang terbang. Ribuan kaki jauhnya, terdapat jurang energi spiritual. Jika Lucan jatuh, dia tidak akan bisa terus menyiksa Lucan. 700. Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai, plus matikan mengatur ulang. Meski pukulan itu tidak mengenai Lucan secara langsung, namun dengan kekuatan Beng Dao, sisa kekuatan pukulan itu pasti akan melukai Lucan, dan pasti akan membuat Lucan terbaring. Tetapi rute Lucan Zenfei salah, dia bahkan mencapai langit di atas jurang energi spiritual, dan dia pasti tidak dapat kembali ke tanah, sehingga Fan Dang menjadi cemas, dan buru-buru mengejarnya untuk mencoba menarik Lucan kembali. Dia ingin membunuh Lucan dengan tangannya sendiri, untuk membalas rasa malunya, dan melepaskan nafas yang terpendam di hatinya untuk waktu yang lama. Jika Lucan jatuh ke dalam jurang energi spiritual, dan dimakan oleh binatang buas di bawah jurang tersebut, itu tidak akan cukup. Sayangnya, dia masih terlambat selangkah, Lucan sudah terlanjur terjatuh ke dalam jurang energi spiritual. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Lucan jatuh ke dalam jurang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak berani turun memancing orang. Setelah beberapa saat, terdengar auman binatang yang marah dari bawah jurang energi spiritual, dan auman unikon yang mengerikan, dan kemudian suasana menjadi sunyi senyap. Kuda lumpur, kalau jatuh dan ditelan binatang buas, untunglah anak ini. Kalau jatuh ke tanganku, dia ingin mati saja, dan tidak mungkin. Aku tidak akan memotong dagingnya, sepotong demi sepotong, dan aku tidak akan membiarkan dia melolong. Tiga hari tiga malam, benar-benar tak ada habisnya. Fandang tahu bahwa Lucan telah meninggal, dan tidak dapat menahan amarahnya hingga hidungnya bengkok. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya akan menggunakan 70% pukulannya sekarang, jadi saya tidak akan mengirim Lucan terbang ribuan kaki jauhnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, masalah sudah selesai, percuma saja menyesal sekarang, pokoknya masih ada waktu lagi, ayo cari peluang. Beberapa anggota monster Rache tadi seharusnya lari ke sana. Tiba-tiba, Fandang memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya dan melihat ke barat, matanya berkedip beberapa saat, lalu berbalik dan pergi ke timur, tidak mengejar klan monster yang kuat itu. Jurang spiritual memiliki kedalaman 10 ribu zang dan gelap, dan tanah di dasar jurang gembur. Energi spiritual kaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah gembur, terus menerus, langsung ke puncak jurang. Di sudut dasar jurang, Lucen meringkuk di sana, dengan putus asa menghisap pilki spiritual Jiuen. Seorang barbar besar berbunga tiga berada tepat di seberang Lucen, melahap mayat seorang barbar. Ketika Lucen selesai meminum pilki spiritual dan memulihkan energi aslinya, Sanhua Barbarian juga menelan mayat binatang barbar itu. Gudong, orang barbar berbunga tiga itu menelan makanannya dan menyeringai, menunjukkan ekspresi puas. Tapi kemudian, mata orang barbar berbunga tiga itu beralih ke unikon giyok muda di depan Lucen, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Mata orang barbar berbunga tiga itu berputar lagi dan mendarat pada Lucen yang berada di belakang unikon giyok. Matanya melirik, dan kilatan keserakahan melintas di matanya. Teruslah makan sampai kamu muntah. Lucen mengambil seratus binatang buas besar dari cincin luar angkasa, dan melemparkan mereka ke depan Sanhua Barbarian satu demi satu. Namun kadal liar berbunga tiga itu tidak terlalu peduli, dan hanya membuka mulutnya untuk makan, menelan dan menelan, seolah-olah sudah lapar selama ribuan tahun. Baru kemudian Lucen menghela nafas, melihat ke arah Xiaoyu yang memamerkan gigi dan cakarnya di depannya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia mengorbankan pisau ketiga untuk memotong langit, dan tubuhnya terlalu banyak ditarik. Dia terpesona oleh pukulan fandang, dan hampir mati di udara. Jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat, dan dia meminum setetes air suci tepat waktu, dan meminum segenggampil energi spiritual ketika dia jatuh untuk memulihkan energi nyata, dia mungkin telah jatuh ke dasar jurang, dan dia akan menjadi mayat. Namun, karena jatuh ke dalam jurang hidup-hidup, dia hampir mati. Orang barbar tiga warna dengan tiga warna di kepalanya adalah orang barbar tingkat delapan, jauh lebih kuat dari fandang. Melihat seseorang jatuh, orang barbar berbunga tiga itu berlari dengan marah, mencoba memakan orang. Pada saat kritis, Xiaoyu bergegas keluar dari manik yang kacau, dan raungan unikon mengejutkan Sanhua barbarian. Namun, orang barbar tiga bunga itu hanya terpana oleh auman unikon yang tiba-tiba, tetapi tidak sepenuhnya ditekan oleh darah unikon giok. Bagaimanapun, Xiaoyu adalah binatang muda, garis keturunannya belum kuat, dan dia bahkan mungkin tidak mampu menekan binatang buas tingkat delapan, apalagi menekan binatang buas tingkat delapan. Untungnya, binatang buas itu selalu menjadi binatang buas, dan selalu terpengaruh oleh penindasan darah binatang dewa. Meskipun orang barbar Sanhua jauh lebih kuat dari Xiaoyu, dia masih memiliki sedikit rasa takut, jadi dia ragu-ragu sejenak daripada langsung melancarkan serangan. Lu Chen memanfaatkan celah dari keraguan Sanhua barbarian, dan membuang mayat binatang barbar itu di ring luar angkasa tepat pada waktunya untuk memikat Sanhua barbarian. Benar saja, si barbar Sanhua sudah kelaparan selama bertahun-tahun, dan segera mengambil bangkai binatang barbar itu dan memakannya, dan nafsu makannya sangat besar, bahkan setelah memakan ratusan binatang barbar itu, masih belum terasa kenyang. Tidak masalah bagi Lu Chen, ada banyak mayat binatang buas di ring luar angkasa, dan semuanya adalah cadangan makanan Xiaoyu. Legion Zelot mengalahkan ribuan binatang buas di daerah Wanzhou, semuanya dikumpulkan oleh Lu Chen, dan sekarang hanya digunakan. Dia tidak percaya kadar liar berbunga tiga itu bisa memakan ribuan binatang buas. Saat ini, dia juga merasa sedikit emosional, orang mati demi uang, hewan mati demi makanan, suap ada di mana-mana. Selama Anda memiliki chip di tangan Anda, tidak peduli apakah Anda manusia atau binatang, Anda akan terkena pukulan yang sama. Di saat yang sama, dia juga sangat berterima kasih kepada Xiaoyu. Jika bukan karena Xiaoyu yang bergegas tepat waktu dan menenangkan si barbar berbunga tiga dengan raungan unikon, dia akan dimakan oleh si barbar berbunga tiga sebelum dia sempat membuang umpannya. Terlebih lagi, jika bukan karena kehadiran Xiaoyu, yang akan membuat orang barbar Sanhua sedikit takut, orang barbar Sanhua mungkin belum tentu memakan umpannya terlebih dahulu, tetapi mungkin akan memakannya, orang yang masih hidup, terlebih dahulu. Dia tahu bahwa Xiaoyu telah mempertaruhkan kematiannya dengan memaksakan dirinya untuk menonjol, dan Xiaoyu tidak bisa menahan binatang buas tingkat delapan itu sama sekali. Jika dia tidak punya ide untuk membuang umpan tepat waktu, dan ketika orang barbar berbunga tiga itu tenang, dia mungkin akan memakan Xiaoyu. Kalau sudah penuh, dia tidak akan tertarik pada kita. Lu Chen menepuk tubuh Xiaoyu dengan lembut untuk menghibur Xiaoyu. Merayu, Xiaoyu mengerang, masih tidak berani bersantai, masih menatap orang barbar berbunga tiga yang sedang makan. Tidak lama kemudian, si barbar tiga bunga memakan semua mayat barbar dan bersendawa. Orang barbar berbunga tiga memandang Lu Chen dan Xiaoyu, mungkin mereka terlalu kenyang untuk makan, dan tidak tertarik dengan ekspresi mereka, lalu berbalik dan pergi, kembali ke sarangnya jauh di dalam jurang. Panggilan, setelah orang barbar berbunga tiga itu menghilang, Lu Chen dan Xiaoyu menarik nafas dalam-dalam. Merayu, tiba-tiba, Xiaoyu berdiri tegak, mengambil satu langkah ke depan, membuat bentuk busur, merentangkan lengan bawahnya dan menekuk, serta memperlihatkan otot-otot besarnya. Oke, oke, jangan tunjukkan aku di depanmu mulai sekarang, aku akan dimuntahkan olehmu. Lu Chen berkata dengan marah. Merayu, Xiaoyu menyingkirkan postur tubuhnya, mencondongkan tubuh ke dekat Lu Chen dan terus menggosoknya, dengan penuh kasih sayang. Ayo cepat dan lihat ke bawah sini untuk melihat apakah kita bisa menemukan jalan keluar. Lu Chen menunggangi tubuh Xiaoyu dan berkata, orang liar berbunga tiga itu memiliki nafsu makan yang luar biasa, meskipun ada banyak orang liar di tanganku, aku tidak bisa menahannya untuk makan seperti ini. Setelah dimakan, dia akan makan kita, dan kita harus keluar dari tempat sialan ini sebelum itu, atau kita akan tamat. Jurang ini terlalu tinggi, dan dinding jurang itu vertikal dan mulus. Xiaoyu mendarat telentang dan tenggelam, melaju di bawah jurang energi spiritual. Mencari jalan kembali ke tanah di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih.